assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menyetel klep pada mesin penggerak honda gx160 ataupun g200 dan sejenisnya ya oke kita akan langsung aja seperti apa cara menyetel klep pada mesin penggerak honda gx160 dan sejenisnya yang pertama kita akan topkan dulu posisi piston ini benar top seperti ini ya kalau enggak seperti ini kita putar dulu ya temen-temen di bagian ininya request starter nya atau puli mangkokannya setelah diputar seperti ini ya ini top ini seperti ini top kalau untuk meyakinkan top lagi temen-temen di bagian ini tetap tutup busi ini dicek sama obeng seperti ini kalau piston posisi paling atas itu berarti udah top ya ini udah top ini posisi piston di paling atas setelah top baru kita masukkan pusrut ya atau pusut atau pusut yang panjang-panjang intinya di bagian bawah ini cek lagi ya jangan sampai nih enggak top kita nanti setelan tinggal pas untuk setelannya ya temen-temen lah atlo seperti ini kita masukkan pusut di bagian bawah ini ada dua yang satu bagian in satunya lagi di bagian X seperti ini telah pusut terpasang seperti ini kita pasang pelatukannya ini temen-temen ya ini jangan sampai kebalik ini yang ada coakan ini di bagian bawah dan yang ini yang di bagian atas yang menempel di klepnya dua-duanya sama ya pasangannya seperti ini yang ada coakannya di bagian bawah dan ini yang yang atas bagian klepnya terus pasangkan murnya ini mur yang 14 ini seperti ini pasangan pakai tangan dulu seperti ini ya setelah terpasang seperti ini ya juga yang satunya lagi kita pasangkan lagi murnya ini seperti ini ya setelah semua terpasang seperti ini kita tinggal pasangkan mur yang kecil atau mur yang sepuluhnya atau kunci sepuluh umur enam milini yang halus ini di bagian atasnya pasang dulu ya ininya murnya nih pakai tangan dulu jangan langsung kencang-kencang pakai kunci pakai tangan dulu temen-temen seperti ini ya ya ini dan yang satunya lagi juga jangan sampai lupa kita pasang ya setel terpasang seperti ini baru kita setel klepnya temen-temen ya untuk menyetel klep sendiri kita biasanya membutuhkan alat yang mana puler atau filler gig untuk menyetel kerenggangannya daripada klepsen itu sendiri karena saya ini mempunyai puler dari bawaannya Honda nih seperti ini pulernya ya ini termasukkan sini untuk mengetahui atau mengukur jarak berapa kerenggangan daripada klepnya ya atau pelatukan ini ke klepnya ini seperti ini pulernya seperti ini bawaan dari Honda yang Thailand ini ada bawaan puler atau seperti ini kalau temen-temen punya seperti ini bisa pakai puler dan untuk ukuran kerenggangannya ini bisa dilihat di atas ini bagian innya itu yaitu 0,15 toleransi 0,02 mili dan bagian eknya itu 0,20 toleransi 0,02 mili setelnya seperti ini ya temen-temen tahan lalu dikencangkan di bagian kunci sepuluhnya temen-temen seperti ini cukup mudah ya untuk penyetelan klep pada mesin penggerak Honda GX160 dan setelah ini kencang kita lepas dan kita cek lagi apakah udah benar apa belum setelahnya kalau kita udah cek seperti ini udah benar kita bisa pasangkan bagian cover-cover yang lain atau tutup-tutupnya tinggal dipasangkan saja ini Insyaallah udah jadi ya temen-temen jadi untuk penyetelan klep pada mesin penggerak Honda GX160 dan jenis itu cukup mudah ya temen-temen kita tinggal seperti nyetel-nyetel seperti itu aja kalau temen-temen enggak punya puler enggak punya seperti yang punya saya tadi bisa pakai perasaan juga enggak masalah yang penting pas jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor ya temen-temen terima kasih semoga video ini bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati